Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student, how are you today? I am very well and you? Ustazah harap kalian di rumah juga very well too Nah sebelum memulai aktivitas hari ini, jangan lupa apa? Ya betul, jangan lupa sholat lima waktu, sholat duha Dan jangan lupa juga sarapannya Biar apa? Biar sebelum memulai aktivitas, mengerjakan modul atau hal yang lain Kalian bisa melakukannya dengan baik Oke? Di video kali ini, Uswina akan menerangkan tentang matematika yang ada di modul 8 Perhatikan videonya baik-baik ya Di video kali ini, Uswina akan menerangkan tentang pembagian Tapi beda dengan yang minggu lalu Kali ini, pembagiannya kita lihat ke apa tulis Nah, pembagian kali ini Uswina akan menerangkan tentang menghitung hasil pembagian dengan angka 1 Nah, yang perlu kalian ingat Jika bilangan dibagi dengan angka 1 Hasilnya bilangan itu sendiri Nah, biar kalian tahu apa hal Ustazah kasih contohnya ya Dan kalian perhatikan Yang pertama, lima dibagi satu Kembali ke atas Jika bilangan dibagi dengan angka 1 Nah, di contoh yang dibagi dengan angka 1 adalah angka berapa? Lima Hasilnya bilangan itu sendiri Berarti lima dibagi satu Hasilnya lima Sampai sini, Pak Hurtu? Kalau kalian sudah paham, saya lanjutkan Sembilan dibagi satu Ingat-ingat lagi Jika dibagi dengan angka 1 adalah Hasilnya bilangan itu sendiri Kalau sembilan dibagi satu Berarti hasilnya sembilan Ini juga sama Dua satu dibagi satu Hasilnya dua puluh satu Dan yang terakhir Contoh yang terakhir Tujuh puluh lima dibagi satu Hasilnya tujuh puluh lima Jadi, semua bilangan Mau satu juta dibagi satu Ya hasilnya satu juta Gampang kan? Nah, selanjutnya Ustina akan menarangkan tentang Berapa pantuis ya Yang kedua Menghitung hasil pembagian dengan bilangan itu sendiri Nah, yang perlu kalian dengar Jika bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri Hasilnya adalah satu Biar kalian nampak paham Lihat contohnya ya Contoh yang pertama Tiga dibagi tiga Kembali lagi ke atas Jika bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri Maksudnya gimana Ust? Maksudnya tiga dibagi tiga Kan angkanya sama bocah Jadi hasilnya satu Sampai sini paham itu? Kalau kalian paham Ustina lanjutkan ya Yang kedua Delapan dibagi delapan Hasilnya satu Yang ketiga Lima belas dibagi lima belas Hasilnya juga satu Karena apa? Kenapa kok us? Kok hasilnya semua satu? Iya nak Karena angkanya sama Yang dibagi dan yang membagi angkanya sama Contoh yang terakhir Sembilan puluh enam dibagi sembilan puluh enam Hasilnya satu Jadi intinya Semua angka Kalau dibagi dengan angka itu sendiri Hasilnya satu Jadi Misal ada angka seribu Dibagi seribu Ya hasilnya satu Kalian tak perlu bingung Gampang kan? Yang terakhir Ustina akan menarangkan tentang Ayo Lihat apa yang tulis Menghitung hasil pembagian Tiga bilangan Maksudnya gimana sih Ust? Biar kalian tambah paham Ustina kasih contohnya ya Contoh yang pertama Ada tiga bilangan Apa aja tiga bilangan itu Ust? Ada angka Dua puluh Angka lima Dan angka dua Sampai sini paham? Kalau paham Ustina aja Jadi cara menghitungnya ya Cara menghitungnya Kalian gak usah bingung Nah Kalian hitung dulu Dua angka yang ada di depan Ini Biar kalian gak tahan Hitungnya satu-satu Ditulis dulu Dua puluh Dibagi lima Berapa? Empat Kalau kalian Dua puluh Kalian bisa menggunakan cara Pengurangan Oke Setelah kalian Dapatkan hasil empat Kalian baru Menghitung dengan Pembagian yang ada di luar puluh Caranya Bisa disini Empat puluh tadi Dibagi dengan dua Dua nya dari sini Sampai disini paham? Kalau sudah Dikitu Empat Dibagi dua Berapa? Dua Kalian sudah menemukan Hasil akhir Dari Dua puluh Dibagi lima Dibagi dua Duanya Ditulis disini Sampai sini paham? Kalau kalian Belum paham Uswina kasih Contoh selanjutnya Biar kalian Tambah Nah Di contoh yang kedua Uswina punya Tiga angka lagi Angkanya Apa saja Ada Angka Sepuluh Angka Dua Dan angka lima Caranya sama Seperti contoh Sebelumnya Dua angka Yang pertama Yang dihitung Dikurung Biar apa? Biar tidak lepas Oke Sepuluh Dibagi dua Dihitung Sepuluh Dibagi dua Selanjutnya Berapa? Lima Ini masih belum Hasil akhir Karena Di luar kurung Masih ada Angka lagi Berarti Kita masih Lanjut Begitu Nah Lima Dibagi lima Nah Seperti Yang Uswina Terangkan Sebelumnya Kalau Angkanya Sama Berarti Hasilnya Apa? Satu Pintar Hasilnya Satu Jadi Hasil Akhir Dari Sepuluh Dibagi Dua Dibagi Lima Adalah Satu Sampai Sini Fah Hentu Sekian video Kali ini Semoga Bermanfaat Jangan lupa Dikerjakan Tugas-ugas Yang ada Di modul Delapan Bila ada Kesulitan Bisa menghubungi Ustaz-Ustazah Ustazah Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa